adalah pembangunan rumah contohnya kita custom layout bagian dalam rumahnya dan menggunakan instalasi smart home system ya ruang jemurnya sebesar ini sih mau bikin laundry kayaknya asik juga nih Halo, Assalamualaikum Wr. Wb balik lagi sama aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu Jalan Kamu Cari Rumah dan sekarang aku lagi berada di salah satu kerumahan yang lokasinya ini di daerah Cinangka, Sawangan, Depok nih teman-teman wilayahnya ini masuk wilayah Depok tapi ini dekat juga dengan Jakarta Selatan teman-teman karena ini berada di daerah Second Road yang pastinya memiliki banyak sekali jalur alternatif teman-teman bisa ke daerah Sawangan atau ke daerah Jakarta Selatan nih dan perumahan ini juga dekat dengan berbagai fasilitas umum lainnya ya misalnya aja rumah sakit yang ada di Gaplek itu ada rumah sakit Bineka Bartriusada, Brawijaya ataupun mal-mal seperti mal Depok Sawangan dan juga dekat juga dengan pintu tol Pamulang nih teman-teman nah ini perumahan ini sudah hampir sold out di tahap yang pertama ya teman-teman ya ini adalah salah satu rumahnya di belakang aku dimana luas standar di rumah yang tahap satu ini ini sebesar 87 meter persegi dengan dimensi lebar 7 meter x 12 meter ke belakang nih teman-teman sisa 3 unit aja, salah satunya ini yang standar kemudian ada juga di A1 itu luas tanahnya 122 meter persegi dan di B1 itu luas tanahnya di 123 meter persegi teman-teman nah tentunya harganya menyesuaikan sesuai dengan luas tanahnya ya teman-teman ya di rumah yang sebesarnya standar ini harganya dimulai dari 985 juta aja sementara yang di A1 itu harganya 10 miliar 250 juta dan yang di B1 yang luas tanahnya di 123 meter persegi itu dihargai 1 miliar 255 juta aja teman-teman nah teman-teman bisa lihat ya disini row jalannya itu sebesar 7 meter dan dimana row jalannya sendiri itu sudah menggunakan puffing block sehingga daya serap airnya pastinya sangat bagus dan estetika bangunannya menjadi sangat menarik teman-teman nah disini teman-teman juga bisa lihat ya di lampunya sendiri itu sudah menggunakan teknologi surya panel dan utilitas di perumahan ini semuanya sudah menggunakan sistem underground serta drainasinya juga semuanya sudah rapi teman-teman bisa lihat ke area sampingnya ini sudah hampir 100% sold out nah tentunya di perumahan ini di dalamnya rata-rata diubah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien-kliennya nih jadi salah satu keunggulan di perumahan ini teman-teman bisa resem layout bagian dalam rumahnya sekarang kita review rumah yang ada di belakang aku ini nih nah ini sekarang aku berada di area carportnya dimana area asapnya ini lebarnya ini 7 meter teman-teman jadi cukup banget kalau teman-teman taruh 2 unit mobil nih disini teman-teman taruhin 2 unit mobil masih cukup lega dan dimana di sebelah kirinya ini ada taman kecil yang memang teman-teman bisa gunain buat naro-naro atau melihara kembang juga memberikan kesan lebih asli ke bagian rumahnya teman-teman nah jadi teman-teman bisa taruhin kembang-kembang yang lagi hits kemudian naro 2 mobil disini masih cukup besar sekali dan ini adalah area transisi antara area bagian dalam rumahnya dengan bagian carportnya nih teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat ya fasadnya ini dia mengusung tema minimalis modern nih teman-teman untuk listriknya sendiri disini sudah berdaya 2200 watt tentunya sudah mengakomodir segala kebutuhan elektronik teman-teman nih nah sekarang kita lihat bagian dalam rumahnya let's go sebelum lanjut nonton videonya aku mau kasih tips penting buat teman-teman yang mau mengambil rumah melalui schema KPR bank nih jadi teman-teman harus tahu dulu portfolio diri teman-teman sebelum menentukan unit yang mau diambil jadi jangan sampai teman-teman capek-capek nyari dulu begitu sudah menentukan dan booking fee unitnya portfolio diri teman-teman tidak bisa diperima oleh bank jadi teman-teman harus mengetahui portfolio diri teman-teman dulu sebelum mengetahui unit di harga berapa yang teman-teman mau ambil perlu teman-teman ketahui tim 1P2 bersifat objektif terhadap satu proyek dan pastinya berpihak sama teman-teman jadi jangan ragu hubungi kami di nomor whatsapp yang aku taruh di kolom deskripsi oke kita lanjut nonton videonya aku sudah berada di bagian dalam rumahnya ini living room nya bener-bener gede banget di rumah ini mengusung konsep open space dimana living room, dining room, dan kitchen nya itu berada di satu area tanpa sekat nah standarnya ini temboknya cuma sampai sebatas ini aja teman-teman karena ini rumah sudah ada yang punya yang punya nya ini meng custom bagian dalamnya ini dapurnya jadi disini teman-teman tapi standarnya ini temboknya cuma sampai sini aja dan masih ada area backyardnya teman-teman nah ini sebagai referensi aja ya buat teman-teman ya nah ini yang punya ini bikin dapurnya disini dan nanti living room nya besar disini kemudian disini ya ini dibikin semacam service area nih teman-teman nah disini tuh dibikin semacam service area ya gitu dimana di atasnya sendiri itu sudah dipasangin kayak semacam canopy sliding yang bisa dibuka tutup dan ini adalah service area nya ini lagi-lagi ini aku ingat aku tekankan sekali lagi ini adalah custom layout dari yang punya rumah ini teman-teman standarnya itu cuma sampai sebatas ini aja ya dimana luas tanahnya itu 87 meter persegi dengan dimensi 7x12 meter persegi dan luas bangunannya 70 meter persegi di harga 987 juta aja teman-teman nah ini bener-bener living room nya besar sekali dimana ceiling nya setinggi 3 meter sudah membuat sirkulasi udara di dalamnya menjadi sangat baik dan lantai nya ini sudah menggunakan homogenis style ukuran 60x60 yang membuat kesan sangat mewah di dalam rumahnya teman-teman nah teman-teman bisa ikut aku ya ke arah sini ya ini ada kamar di area bawah yang memang ukurannya ini cukup besar ini sekitar 3 meter x 3 meter tentunya teman-teman cukup banget kalau misalnya teman-teman gunain bed ukurannya Queen ini masih cukup banget dimana sini juga ada jendela-jendela besar yang teman-teman bisa buka untuk mengganti sirkulasi udara di dalam kamarnya menjadi sangat baik jadi ini modelnya unik banget tinggal di sliding gini ya jadi gak makan banyak ini tinggal di sliding aja mau dari kiri bisa mau dari kanan bisa dan bagusnya lagi disini tuh semuanya tuh sudah menggunakan instalasi smart home system ya jadi kayak saklar-saklarnya seperti ini tuh ya mereka sistemnya sudah pas ya semuanya sudah by body dan instalasi AC di rumah ini semua sudah disiapkan jadi teman-teman gak perlu bobok-bobok tembok lagi teman-teman tinggal bawa AC nya saja nah ini adalah kamar mandi yang memanfaatkan area di bawah tangga ini tentunya ini sudah custom yang punya ya teman-teman ya ya secara headspace masih oke lah nah ini saklarnya juga sama ya ya sudah menggunakan saklar touch seperti ini dan di area bawah tangga ini aku lupa sorry ini ada satu ruangan yang teman-teman bisa gunain buat storage room lagi-lagi di bawah tangga digunain untuk storage room oke seperti apa lantai 2 nya ikutin aku terus ke lantai 2 nya let's go action oke sebelum kita lanjut videonya aku mau ngasih tau aja buat teman-teman yang memiliki kebutuhan interior seperti quadrock, kitchen set, pitbox, ataupun fully furnished lainnya atau teman-teman juga memiliki kebutuhan eksterior seperti railing, pagar, canopy, ataupun perbesihan lainnya teman-teman bisa menghubungi jarot karya teknik di nomor whatsapp yang aku taro di kolom deskripsi ya dan dapatkan promo spesial menarik untuk kamu jika kamu nyantumin kode yang aku taro di kolom deskripsi juga ya dan tentunya kamu juga bisa konsultasi dulu nih sebelum kamu memesannya oke kita lanjut videonya nah sekarang kita naik ke lantai 2 nya sebelumnya aku ngejelasin dulu di area tangganya ini masih cukup nyaman kalau misalnya teman-teman berpapasan 2 orang dan disini juga sudah disediakan railing konsekuensi dari si link yang tinggi itu memang adanya di bagian tangga ya teman-teman ya jadi profesional aja pilihan kadang kan teman-teman ada yang motor lalu tinggi tapi ya di tangganya mungkin akan sedikit sedikit capek ya di area tangga ya kecuali teman-teman bunyanya itu tanahnya yang gede mau diakalin tangganya itu lebih pemiringannya itu lebih apa ya lebih landai lah gitu jadi di tangganya gak capek gitu dan di area tangga juga ini sudah ada semacam style like nih teman-teman nih jadi di siang hari itu di area tangga ini tidak perlu menggunakan lampu gitu nah sekarang aku sudah berada di area lantai 2 nya dimana ini ukurannya juga masih cukup besar banget kalau teman-teman gunain untuk area living room di lantai 2 nih teman-teman jadi disini tuh teman-teman bisa taruhin semacam PV terus disini juga mau lesehan bisa dan disini tuh ada satu kamar tidur ada dua ya sorry bukan ada satu satu disini satu disini yang ini kamar tidur utama dan yang ini kamar tidur untuk anak kita lihat dulu kamar tidur untuk anak ini ukurannya sekitar 2,5 meter x 2,5 meter nih teman-teman tentunya teman-teman bisa gunain area ini untuk anak pakai single bed di mana di area belakang itu sudah ada jendela bisa dibuka tutup buat membuat sirkulasi udara di dalam kamarnya supaya tidak terasa tidak terasa tengah nah sekarang kita geser ke kamar tidur utamanya nah kamar tidur utamanya ini ukurannya tidak beda jauh dengan yang sebelah yang sebelah ya ini ukurannya sekitar 2,5 meter x 2,5 meter teman-teman menurut aku lebih besar yang ada di bawah tapi tentunya rumah ini sesuai sudah sesuai dengan pesanan yang punya nih mungkin yang punya nya itu mau di area kamarnya tidak terlalu besar dan di area living room nya yang lebih besar tapi ada beberapa unit di dalam di perumahan sini yang membesar rumah nya itu area kamarnya lebih besar teman-teman nah ini area living room nya masih sangat besar sekali ya kalau teman-teman bikinnya lebih gede pun ini bisa banget itu tentunya semuanya disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman nah ini ada satu area kamar mandi ini teman-teman kamar mandi dimana ini sanitarinya juga sudah menggunakan sanitari yang bagus ya dari Amerika standar dan ini apa namanya di dindingnya juga sudah menggunakan keramik-keramik seperti ini jadinya lebih adem terus juga sudah disediakan tempat-tempat tempat sabun sudah ada sawara juga ini secara headspace juga masih aman pintunya standar lah ya untuk kamar mandi dari aluminium disini juga ada jendela untuk membuat sirkulasi nih jadi lebih baik nih ada jendela juga dan di area sini ini ada satu sliding door yang memang di depannya itu standarnya itu teman-teman ada bagian balkon teman-teman bisa manfaatin untuk ngopi-ngopi atau untuk mencari inspirasi nah standarnya itu disininya tuh ada kaca yang penting kelas yang besar dan dimana area sini tuh teman-teman bisa taruhin bangku-bangku kecil atau kursi-kursi kecil untuk ngopi-ngopi bersama anggota keluarga atau bersama pasangan ya tentunya teman-teman kalau misalnya mau bikin kanopi modelnya itu kayak balkon itu bisa banget ya karena ini kan lurus ya tinggal bikin kanopi terus yang mana kanopinya itu bisa buat nongki-nongki nih jadi itu lagi hits banget zaman sekarang nah lanjut kita ke ruang terakhir di rumah ini ini ada ruang untuk service area nih jadi di bawah tadi tuh mungkin bisa dipakai untuk dapurnya teman-teman dan di sini adalah ruang service area-nya ini gede banget ukurannya ini sekitar 5 meter x 2,5 meter ini teman-teman bisa taruhin kayak yah buat jemuran terus di area sininya juga sudah disediakan kalau kan mungkin buat mesin cuci ya gitu nah ini udah oke banget sih dimana di atasnya itu dia sudah menggunakan semacam kanopi ini jadi kalau misalnya hujan jemurannya itu nggak kehujanan tapi tetap kena panas dan di sini tuh kayak ada semacam ventilasi-ventilasi udara ala-ala semacam roaster ya nah ini tuh buat ngalirin udara jadi supaya nggak terlalu pengap ini juga bisa dibuka nih teman-teman jadi nggak terlalu pengap ya untuk area di service area ini teman-teman bisa jemuran wah ini kalau jemuran kalau ruang jemurnya sebesar ini sih mau bikin lori kayaknya asik juga nih ini gede banget asli nah oke jadi gitu aja review singkat dari aku Danang Aditya dan aku mau kasih info lagi buat temen-temen yang lagi nyari rumah murah di sekitar Cinangka atau Sawangan Depok dan ini deket juga dengan perbatasan daerah Tangsel ya deket juga ke Mall Depok Sawangan juga deket juga dengan pintu tol pamulang ini lagi dibuka untuk tahap yang kedua nih nah teman-teman bisa lihat ya ini adalah pembangunan rumah contohnya dimana di tahap kedua ini ini rumah ini lagi membangun di tipe yang kedua dimana dimensi standarnya itu 60 meter persegi dan luas bangunannya juga 60 meter persegi harganya itu mulai dari 672 juta aja teman-teman dan tentunya teman-teman juga bisa dapetin bonus untuk empat orang pembeli pertama yaitu satu buah kanopi nih teman-teman jadi buat teman-teman yang tertarik membeli rumah di perumahan ini teman-teman bisa menghubungi aku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi dan tentunya teman-teman juga berhak mendapatkan promo-promo yang ada di perumahan ini dari kita oke jadi gitu aja review singkat dari aku dan Nang Aditya dari channel Satu Pintu aku pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya